Tempat persembunyian para pelaku kasus penembakan di pos polisi Panton Reu Aceh Barat telah digerebok oleh tim gabungan Satres Krimpol Res Aceh Barat dan Densus 88 Satgas Wil Aceh. Pengerebakan tersebut dilakukan pada Senin 22 November 2021, sekira pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Atas pengerebakan tersebut, dua dari tiga pelaku berhasil dilumpuhkan karena sempat melakukan perlawanan. Dikutip dari serambinyus.com, Kabit Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardi membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi pada Selasa 21 November 2021. Ia menjelaskan pengerebakan tersebut terjadi setelah dilakukan monitoring selama tiga minggu terhadap aktivitas pelaku. Selain itu, informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa satu di antara rumah di kawasan pasir raya digunakan sebagai tempat persembunyian oleh pelaku. Berdasarkan informasi tersebut, menurut Winardi, tim gabungan melakukan pengerebakan dan tiga terduga pelaku yang bersembunyi di dalam rumah tersebut berhasil ditangkap. Ia mengatakan para pelaku yakni AHA 56 tahun, AD 61 tahun, serta CA berusia 53 tahun. Diketahui, AHA dan AD diduga keras merupakan perencana penembakan pospol Pantau Reu Aceh, sedangkan CA memberi perlindungan dan penampung para pelaku. Winardi juga menjelaskan penyerangan pospol itu karena pelaku merasa terusik oleh aparat kepolisian yang sering melakukan penindakan terhadap illegal mining di daerah tersebut. Kendati demikian, secara keseluruhan, situasi Aceh sudah sangat kondusif dan polda Aceh siap menjamin keamanan bagi investor yang ingin berinvestasi di Aceh. Winardi mengatakan para pelaku yang hendak ditangkap sempat melakukan perlawanan hingga petugas terpaksa melumpuhkan mereka menggunakan timah panas. Belakangan, seorang pelaku yang terkena tembakan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara itu, Kapolres Aceh Barat AKBP Andrianto Argamuda saat dikonfirmasi pada Selasa 23 November 2021 mengucapkan bela sungkawa kepada satu di antara terduga pelaku tersebut. Diketahui, pelaku yang meninggal dunia tersebut yakni terduga otak pelaku penembakan pospol Pantau Reu Aceh. Ia menjelaskan bahwa pelaku AHA meninggal akibat terkena timah panas petugas karena melawan saat hendak ditangkap. Menurutnya, tersangka AHA yang meninggal tersebut ditembak saat berupaya melarikan diri melalui tembok kamar mandi setinggi 2 meter. Selain itu, diduga pelaku cedera saat terjatuh. Sebagai informasi, sesaat setelah kejadian, AHA langsung dirujuk ke RSUD Jud Nyakdin. Namun, dalam perjalanan ke rumah sakit, ia mengembuskan nafas terakhir. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official.